Terima kasih telah menonton Bantuan STB gratis ini akan dibagikan melalui kantor pos Indonesia di berbagai daerah termasuk di Kota Batu. Terkait hal itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Kota Batu, Dadang Indrawan mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima bantuan STB tersebut. Pasalnya, penghentian siaran TV analog untuk wilayah Malang Raya masih masuk tahap ketiga pada November tahun 2022 mendatang. Meski demikian, bantuan STB melalui kantor pos ini nantinya akan disalurkan kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data dari Kementerian Sosial serta data Dinas Sosial dan Dinas Kominfo setempat. Pihak kantor pos sendiri berharap bantuan STB TV digital ini dapat segera tiba untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Tak sekedar membagikan perangkat TV digital STB, petugas pos dalam pendistribusian STB nanti sekaligus akan melakukan edukasi terkait pemasangan dan penggunaan STB kepada penerima manfaat. Hingga benar-benar perangkat STB bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk menikmati siaran TV digital. Untuk TV digital kami untuk Kota Mbatu belum ada menerima, tetapi di kota lain sudah ada yang menerima dan sudah jalan. Tugas PT POS adalah sebagai penyalur mitra dari Kementerian Kominfo menyampaikan kepada masyarakat yang pertama, yang kedua sekaligus untuk melakukan pembagian STB dan sekaligus untuk melakukan sampai tugas kami STB itu sudah menyala dan berfungsi dengan baik di foto dengan penerima aslinya. Jadi ada TV digital, ada televisi, siarannya muncul, dan penerima foto di sebelah TV-nya. Kalau jumlah ini sudah ada, Pak? Jumlah calon penerimanya? Belum, belum, belum. Jadi masih menunggu petugas? Masih menunggu, siap, masih menunggu. Berarti kalau di Malang Raya ini, di Kota Mbatu, masih masuk tab 3, berarti masih bulan November-an? Iya, kurang lebih siap. Untuk di wilayah Malang Raya, pemberlakuan migrasi siaran analog ke digital masuk dalam tahap 3, atau bulan November mendatang. Jika masyarakat tidak menambah set-top box pada perangkat televisinya atau membeli smart TV, dapat dipastikan mereka tidak bisa menikmati siaran televisi digital. Rafli Firman Syah melaporkan. Sama kartu garansi. Cuma itu saja, Pak. Tentang, Pak. Iya, berdua antena luar.